Yang sangat saya hormati, didatangan saya di Tidipa hanya datang untuk memohon dan meminta agar kiranya melihat masyarakat yang datang dari pesisir Tidipa datang untuk meninggalkan keluarganya, suaminya, bahkan ada yang berbawa juga anak-anak kecilnya untuk datang di sini dan memohon kepada Bapak untuk menghentikan tambang pasir ini Pak, karena sekarang Pak di daerah KB itu di desa Mekintara sudah merasakan sekarang dampaknya itu tambang pasir, karena kalau malam Pak tidak ada yang bisa tidur itu Pak, yang perempuannya, tidak ada yang mau tidur selalu malam, memikirkan masyarakat sekarang, apalagi kalau nanti di Bengkelambin rumah saya nanti Pak. Iya Pak, untungnya saja ini Pak, ada orang Cina itu yang bikin tambang di luar kampung saya, dan dia membawakan dia batu ke aja di luar itu saya punya kampung, sedangkan batu ke aja itu dulu Pak, dulu tertimbul pasir, sekarang pasirnya sudah turun lagi sekarang itu Pak. Jadi saya ini datang di sini Pak, tidak membuat masalah dan tidak membuat keunara, saya datang di sini mewakili masyarakat, saya tanggung, jangan ada yang membuat keunara, saya membuat dia tidak usah manjaran, banyak misi yang menjaga saya buat tidak usah, karena saya tidak akan berakukan apa-apa di sini Pak, saya hanya memohon dan memohon. Ya, jadi saya cina Pak, barba-barba, kemudian di sini mungkin, tapi ini adalah perasaan, saya berpikir sampai ini, bagaimana kerempuan yang tidak usah, Pak. Itu sementara, jani saya, cuma 400 ribu saya berbulan Pak. Bayangkan, tidak akan pendapatan saya sehari-hari, hanya untuk memasang jaring di laut untuk bisa menampak kehatian saya menampak kehatian saya dulu Pak saya bisa dapat 20 ekor di tempat yang saya pakai jaring di laut sekarang kita tahu Pak apa yang saya mau kerjakan Pak pertanian juga pun saya tidak ada karena selada sudah sekarang Pak sudah asing kita tanam sayur-sayuran mati Pak hidup layak hidup layak hidup layak hidup layak hidup layak